Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan tentu saja yang teristimewa seluruh koordinator statistik kecamatan wilayah Jawa Barat, baik itu organik ataupun mitra yang sudah hadir pada acara di pagi ini. Ijinkan saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Rikiansyah dan rekan saya, Restia Priyani, mengucapkan selamat mengikuti acara Bincang Santai. Pak Kecuk mendengar mimpi KSK membangun BPS. Baik ya, KSK ini kan sebagai kita tahu adalah gardat terdepan dari seorang kegiatan BPS. Tentu saja patut diapresiasi setinggi-tingginya. Kalau ada yang langit ketujuh, mungkin ada langit selanjutnya, adek. Ini luar biasa perjuangan KSK. Karena tidak mudah perjuangan mereka ini, adek. Banyak sekali tantangan dan hambatan, tapi mereka selalu bisa mencari cara untuk demi menghasilkan data berkualitas dan terpercaya. Luar biasa. Semangat banget ya, Kiyah. Betul. Iya, biar tambah lebih semangat nih. Dan ditambah lagi dua hari kemarin baru memperingati hari pahlawan. Hari pahlawan. Dan jangan salah, rekan-rekan KSK di Singapur merupakan asap. Itu pahlawan dunia di Indonesia ya, Kiyah. Betul. Baik, jadi untuk semakin menggelarakan semangat pagi ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Statistik. Hari ini silakan untuk berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 Sebelum dimulainya acara, alangkah baiknya kita terlebih dahulu panjatkan doa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala agar kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dan tentu saja mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Doa akan dibacakan oleh Bapak Nano Suharno. Kepada Bapak Nano disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati Allah, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan kepala, menghadirkan hati dengan penuh kehusuan dan kehilasan. Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini mendapatkan barokah dan ridho-nya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini kami pandu dengan cara Islam. Bagi Bapak Ibu yang bukan bergama Islam, dimohon menyesuaikan dengan caranya masing-masing. Ta'udzubillahiminashshaytanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan. Yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka lhamdu. Walaka syukru kama yang bagi. Ijadaliku ajal karimu azimu sultani. Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sohbi ajba'in. Ya Allah, ya Samir yang maha mendengar. Dalam suasana yang hening dan syahdu ini, kami mempersembahkan puji dan puji syukur serta bermunajat keharibaanmu. Kami memohon kepadamu dengan penuh pengharapan. Karena hanya engkau Allah yang maha pengabulkan segala permohonan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yang maha pengasih dan maha penyayang. Atas kodratan erodatmu, saat ini kami berkumpul dalam rangka pembukaan bincang santai Pak Kecuk mendengar mimpi KSK di BPS Provinsi Jawa Barat. Jadikanlah kegiatan kami ini sebagai amal kebajikan yang engkau ridhoi dan limpahi keberkahanmu. Yang membawa rahmat, taufik, dan hidayahmu bagi kami semua. Ya Allah, ya Goffar yang memberi ampunan. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Segenap kaum muslimin serta orang-orang yang beriman, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Serta, tepatkanlah dalam naungan ampunan dan syurgamu. Ya Allah, ya Ad yang Maha Esa. Engkau lah yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Satu padukanlah hati-hati kami, kokohkanlah barisan kami dalam pengabdian dan ibadah kepadamu. Dan amal soleh kerja-kerja kami. Penuhilah hati-hati kami dengan iman dan cahaya ilmumu. Ya Allah, ya Alim, yang Maha Mengetahui. Karunikanlah kepada kami ilmu pengetahuan serta kemampuan untuk melaksanakannya sesuai tuntunan, target, dan harapan. Berilah kami kekuatan lahir dan batin, kesabaran dan kecerdasan. Sehingga kami mampu melaksanakan amanah yang kami emban. Bagi perbaikan diri, bangsa dan negara kami, sungguh engkau lah pelindung dan penolong kami. Ya Allah, ya Ruzak, yang Maha Pemberi Rizki. Karunikanlah kepada kami para pemimpin yang pencintaimu dan mampu memimpin kami pada keceritaanmu. Sehingga mampu menegakkan kebenaran, keadilan, serta mewujudkan kesejahteraan. Ya Allah, ya Muhaymin, yang Maha Mengatur. Sesungguhnya tidak ada satu pun yang sulit dan mustahil untuk kami kerjakan. Kecuali telah engkau tetapkan demikian, maka mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, ya Mujib, yang Maha Mengabulkan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Amin, ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah mengambulkan doa-doa kita semua. Amin, ya Rabbil Alamin. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan pengantar dari Kepes Provinsi Jawa Barat. Kepada yang terhormat, Ibu Diyakus Anugrah Kuswardani, disilakan. Terima kasih. Yang terhormat, Bapak Kepala BPS Republik Indonesia, Bapak Kecuk Suharyanto. Yang saya hormati, Bapak Ibu Kabak dan Kabit di lingkup BPS Provinsi Jawa Barat. Dan Kepala BPS Kabupaten Kota se-provinsi Jawa Barat. Baik yang hadir secara langsung di ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual. Yang saya cintai dan sangat saya banggakan teman-teman KSK se-Jawa Barat, baik teman-teman KSK organik maupun teman-teman KSK mitra yang selama ini telah berjuang bersama BPS se-provinsi Jawa Barat. Baik yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual. Di ruangan ini telah hadir teman-teman KSK dari BPS Kabupaten Bandung, BPS Kota Bandung, dan BPS Kabupaten Bandung Barat. Dan seluruh pegawai BPS se-provinsi Jawa Barat yang juga menyaksikan acara ini baik secara virtual maupun yang berada di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bersama-sama hadir menyaksikan acara Bincang Santai Pak Kecuk bersama teman-teman KSK se-provinsi Jawa Barat. Pertama-tama kami mengucapkan terlebih dahulu selamat kepada Pak Kecuk yang kemarin telah mendapat penghargaan Abirama Award yang artinya berkelanjutan dan berkesinambungan dan memimpin dengan berwibawa. Alhamdulillah kami sebangga Pak Kecuk karena reward ini juga menjadi kebanggaan bagi kita semua seluruh insan BPS. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi kita semua untuk menjadi pemimpin yang menjadi panutan dan juga pemimpin yang baik bagi yang dipimpinnya. Karena teman-teman KSK pun itu juga seorang pemimpin karena dia juga harus memimpin teman-teman mitra statistik. Sekali lagi terima kasih Pak Kecuk yang telah menginspirasi bagi kita semua dan selamat atas penghargaan yang diberikan ini. Pak Kecuk yang kami hormati, rangkaian acara ini sesungguhnya merupakan rangkaian dari acara-acara Hari Statistik Nasional yang kami selenggarakan. Beberapa acara telah kami rangkai, tetapi karena kesibukan sensus penduduk 2020 maka kegiatan-kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada bulan Oktober dan sampai hari ini masih berlangsung yaitu acara ini bincang Pak Kecuk dengan teman-teman KSK dan satu lagi nanti webinar yang akan dilakukan yaitu Resiliensi Ekonomi di Tengah Pandemi. Nah ini merupakan rangkaian-rangkaian acara yang telah kami lakukan. Pada kegiatan-kegiatan sebelumnya dua webinar telah kami lakukan Pak Kecuk yaitu menilai kualitas hidup lansia dalam peta SDGs dan de jure de facto untuk siapa. Alhamdulillah Pak Kecuk dengan adanya narasumber-narasumber yang berbobot yaitu ada Pak Funghi dari Bapenas, ada Bu Lilis Heri dari LDUI, ada Bu Susiana dari SDGs Jawa Barat, kemudian ada Pak Ateng sebagai depisi statistik sosial, kemudian ada Kepala Dinas Duk Capil Provinsi Jawa Barat, dan ada Pak Turo Wongkaren dari LDUI, maka sambutan dari peserta sangat luar biasa. Hampir 70 persen para peserta kedua webinar ini menyatakan ini sangat bermanfaat dan 65 persen merasa puas dengan narasumber yang kami siapkan. Sehingga masukan dari mereka inginnya kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap bulan dan ini barangkali juga menjadi masukan bagi BPSRI. Kedepan barangkali untuk mensosialisasikan data akan lebih mengena apabila dikemas dalam bentuk acara webinar seperti ini. Karena jangkaan menjadi lebih luas dan bahkan sampai ada dari post-graduate dari Malaysia mengikuti acara ini. Pak Turo yang kami hormati, selain webinar kami juga menyelenggarakan bakti sosial untuk memperkenalkan BPS kepada seluruh masyarakat, utamanya kami juga memberikan bantuan, masker, dan beberapa goodie bag untuk para pesan bawah seperti pemulung, kemudian juga pekerja-pekerja jalanan, yang saat itu kita temui dalam rute pembagian BPSOS kami. Tokso juga untuk melengkapi kegiatan hari statistik ini telah dilaksanakan, baik melalui radio maupun Kompas TV di Jawa Barat. Nah, pada hari ini tibalah kesempatan yang sangat kami tunggu-tunggu, karena dari seluruh rangkaian acara, barangkali ini yang sangat menyentuh kepada teman-teman KSK, karena pada hari ini kami memberikan kesempatan kepada teman-teman KSK untuk bisa berbincang langsung kepada Pak Pecu, menyampaikan mimpi-mimpi dan harapan mereka di dalam membangun BPS. Sebagaimana yang saya sampaikan kepada Bapak, ketika saya memohon Bapak untuk menyediakan waktu untuk acara ini, ini semata-mata menjadi reward kami, menjadi penghargaan kami kepada teman-teman KSK yang telah berdarah-darah, berjuang menyukseskan pelaksanaan sensus penduduk 2020, di mana banyak tantangan yang mereka hadapi, karena selain menemui responden yang sulit, mereka juga harus berhadapan dengan zona-zona merah, di mana pandemi ini sedang melanda seluruh Indonesia. Oleh karena itu, ketika Pak Pecu kami tawarkan hari, saya meminta bisa enggak Pak tanggal 10 November, karena ini adalah hari pahlawan. Karena saya menganggap teman-teman KSK sebagai garda terdepan BPS adalah pahlawan-pahlawan data yang perlu kita hargai, yang perlu kita cintai dan kita semangati untuk terus berusaha memajukan BPS yang kita cintai. Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Pecu yang diselah-selah segala kesibukan waktunya telah memberikan waktu, meluangkan waktu, walaupun harus terpotong satu jam ya Bapak ya, yang semula kami agendakan tiga jam, karena Pak Pecu hari ini ada kegiatan, maka terpaksa harus diakhiri pada jam 11, tetapi ini sudah merupakan suatu kebahagiaan dan kebahagiaan bagi kami karena Bapak telah meluangkan waktu. Berbeda dengan acara-acara yang biasa Bapak, kalau biasanya teman-teman KSK itu mendengar satu arah dari pimpinan, maka pada kesempatan kali ini kami memberikan keleluasaan waktu kepada teman-teman KSK untuk bisa menyeruakan hatinya, curcol istilahnya Pak Pecu, untuk menyampaikan unek-uneknya harapan-harapan mereka, mimpi-mimpi mereka untuk membangun BPS yang kita cintai. Mudah-mudahan nanti dengan Bapak mendengar apa yang mereka dambakan, ke depan itu bisa kita wujudkan bersama. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Pecu yang telah di tengah-tengah segala kesibukannya, berkenan untuk hadir dan mendengarkan mimpi teman-teman KSK, sejauh barang ini akan menjadi puster, akan menjadi penyemangat bagi kita semua. Pak Pecu, kami sekarang mempunyai tagline, Jabar berkibar, bersama kita bisa reform. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, teman-teman KSK seluruh Jawa Barat, baik organik maupun mitra, bisa bersemangat untuk menjaga BPS Jabar tetap berkibar, sehingga kita bisa sejajar dengan provinsi-provinsi besar lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi puster dan penyemangat bagi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Demikian Pak Pecu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengaturkan beribu terima kasih atas kesediaan Bapak, meluangkan waktu bersama kita kurang lebih dua jam untuk membangun semangat teman-teman KSK sejauh barat. Wa bilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, luar biasa ya Kiya. Semangat dan berapi-api, aduh Masya Allah. Mudah-mudahan, semangat bila kita bisa... Penular ya? Iya, penular pada kami-kami ini Ibu Dia. Terima kasih Ibu Dia untuk arahannya. Dan sekarang, Dek, tentu saja ini adalah figur yang paling kita tunggu-tunggu. Kita semua tunggu ya, Dek. Bapak kita semua, mau jadi anaknya? Mau jadi anaknya enggak? Anak angkat. Nanti bilang anak angkat. Berat kamu deh kalau diangkat. Ini Bapak kita semua, Bapak KSK seluruh Indonesia, juga Bapak pegawai BPS seluruh Indonesia. Sekarang kita sambut Bapak Kecuk Suharyanto. Disapa dulu dong, Dek. Assalamualaikum Pak Kecuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Kecuk. Gimana kabarnya? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Bisa saya mulai? Alhamdulillah, Pak. Kami doakan ya, mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Karena BPS masih banyak pertanganan, Pak. Bapak sampai akhir perjuangan, Bapak-Bapak. Dek, biar tidak memakan waktu terlalu lama, mungkin kita persilahkan saja untuk Pak Kecuk menyampaikan 10 minit speech. Bapak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Budiah, yang sudah menginiasi acara ini. Rekan-rekan Kepala Bagian dan Kepala Bidang. Rekan-rekan Kepala BPS Kabupaten Kota. Saya lihat di sana juga Pak Berdi sudah hadir. Mudah-mudahan Pak Berdi sudah kembali sehat ya. Dan terutama rekan-rekan KSK di Provinsi Jawa Barat. Senang sekali pagi ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian. Meskipun hanya lewat virtual, setidaknya acara ini bisa melepaskan kita semua. Memang selama pandemi COVID ini saya belum pernah pergi kemanapun. Karena memang kita semua harus saling menjaga. Dan kita belum tahu kapan pandemi COVID itu akan terakhir. Yang pertama, Budiah, terima kasih tadi. Ucapan selamat atas penghargaan akhiram. Tetapi perlu saya tekankan kalau saya pribadi merasa bahwa penghargaan itu bukan untuk seorang kecuk seharyanto. Tetapi penghargaan itu adalah apresiasi untuk seluruh pegawai BPS. Karena saya sadar betul, tanpa dukungan dari teman-teman, saya bukan apa-apa. Jadi penghargaan itu kembali adalah untuk BPS. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Jawa Barat yang sudah melakukan kerjasama yang bagus dengan teman-teman di Sko Minfo. Yang kedua, saya senang sekali bahwa dalam peringatan Hari Statistik Nasional ada rangkaian acara yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Ada webinar dengan mengangkat isu terkini, baik itu mengenai lansia maupun de facto di jure dan juga resilience ekonomi di tengah pandemi. Artinya isu-isu yang diangkat memang betul-betul dibutuhkan oleh kalau audiensnya mengatakan bahwa webinar ini sangat bermanfaat. Jadi kalau tadi ada masukan, agar webinar ini dilakukan rutin setiap bulan, saya akan dukung acara tersebut. Jadi semangat Hari Statistiknya terus dibawa setiap bulan, tidak hanya dilakukan pada bulan September. Apalagi di tengah Hari Statistik tadi juga dilakukan bakti-bakti sosial. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini memang kita semua harus saling membantu. Kita sebagai ASN, termasuk kelompok yang beruntung, karena meskipun kita WFH, kita tidak mengalami pemotongan pendapatan. Karena itu kemarin di dalam upacara, saya juga mengajak teman-teman BPS untuk saling membantu dengan cara-cara yang kecil, misalnya belanja di tetangga. Seperti itu. Dan pagi ini, saya akan sesuai dengan topiknya, saya akan mendengarkan apa yang menjadi mimpi-mimpi dari KSK. Bisa terjadi, mimpi-mimpi itu akan menemui kendala karena ada peraturan, tetapi saya sangat yakin meskipun banyak kendalanya tentu akan bisa diwujudkan. Bisa juga, apa yang diharapkan oleh teman-teman KSK, sebetulnya sudah ada, tetapi belum tersosialisasikan. Jadi kembali, saya kutipkan apa yang ditulis Budiah di sini, petua bijak dari Dalai Lama, bahwa kalau saya bicara, berarti saya hanya mengulang-ulang apa yang sudah saya ketahui. Tetapi ketika saya mendengar, saya akan belajar sesuatu yang baru. Dan saya siap untuk mendengarkan teman-teman KSK. Karena itu, saya akan dengarkan dan nanti saya akan memberikan tanggapan mengenai apa yang menjadi mimpi-mimpi KSK. Saya kembalikan kepada MC, terima kasih. Dan saya siap mendengar. Teman-teman KSK, mungkin KSK Mitra juga ya. KSK Mitra boleh menuliskan mimpi-mimpinya atau harapannya di Question and Answer, di Q&A, dituliskan, nanti akan kami rekap. Barangkali kalau tidak sempat dibacakan, nanti akan kami sampaikan langsung ke Pak Kecuk. Silahkan teman-teman KSK Mitra juga yang hadir di acara ini ya. Baik, mungkin perlu disampaikan sebagai informasi nih deh ya. Ini KSK Jabar Dalam Angka. Kalau biasanya DDA atau KCDA, ini KSK Jabar Dalam Angka. Jumlah kecamatan di Jawa Barat adalah sebanyak 627 kecamatan. Sementara jumlah KSK organiknya berjumlah 382. Wah, masih kurang banyak ya? Masih kurang banyak ya? Ini baru setengahnya aja nih kayaknya nih. Sementara kalau lihat ke Satker-nya, Satker terbanyak itu adalah BPS Kabupaten Bogor. Tentu ya, BPS Kabupaten Bogor kayaknya sudah mau jadi, harusnya jadi provinsi kayaknya. Luas kalau Kabupaten Bogor ya? Luar biasa. KSK di Kabupaten Bogor itu luar biasa lah pokoknya mah. Sementara untuk yang paling sedikit tentu yang paling kecamatan yang kecil ya, BPS Kota Cirebon dan BPS Kota Cimahi. Masing-masing hanya memiliki dua orang KSK. Ya, mudah-mudahan ini Pak Kecuk juga menyimpulkan kecamatan yang kosong bisa segera diisi ya. Iya, betul. Bisa diisi supaya mengurangi beban pekerjaan para KSK kita di sini ya. Kan tadi kita udah dengerin arahan dari Budia. Betul. Lalu dari... Dan Pak Kecuk sudah siap mendengar ya. Iya, betul. Gak afdol nih rasanya kalau kita gak dengerin... KSK-nya langsung dong, yang punya hajat. Ini KSK yang punya hajat ya. Iya, kita dengerin mimpi-mimpi salah satu KSK kita ya. Jadi ada beberapa orang KSK yang berkesempatan untuk menjampaikan mimpinya. Yang pertama, kita dengarkan mimpi dari seorang KSK dari Kabupaten Bekasi ini. Bapak Irwan Irawan atau Babe. Ini kebetulan KSK-nya juga KSK Babelan dan panggilannya Babe. Silakan Pak Irwan untuk menyampaikan mimpi-mimpinya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Kepala BPS Republik Indonesia, Bapak Kecuk Suhara Yanto. Yang saya hormati, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Ibu Diyah Anugrah Kusuma Wardani. Yang saya hormati, Kepala BPS Kota seluruh BPS Jawa Barat. Dan tidak lupa yang saya hormati juga, serta saya banggakan rekan-rekan KSK, baik itu KSKP, KSK seluruh Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas waktu yang telah dipersembahkan kepada saya untuk memaparkan mimpi-mimpi itu seorang KSK. Jadi, kalau kita lihat, kalau kita disuruh mimpi-mimpi apa itu, itu sudah sangat banyak sekali Pak Bu. Jadi, kalau kita tumpahkan ke dalam sled itu tidak cukup sampai berpuluh-puluh sled. Jadi, kita lihat dulu apa itu arti mimpi. Mimpi adalah suatu yang ada di luar pikiran kita, yang kita idamkan dan kelihatannya mustahil. Yang kita capai dan belum tercapai. Dan mimpi itu juga yang selalu mengganggu kita dan untuk memperoleh dan selalu optimis untuk mengerjarnya. Jadi, di sini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Pimpinan, mimpi saya itu hanya tiga Pak. Satu adalah saya ingin menjadi ASM yang profesional. Dan kedua, dengan keprofesionalan tersebut, saya bermimpi juga kesejaratan meningkat. Kemudian, saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. ASM yang profesional, kita selama ini selalu dituntut untuk profesional. Di tengah keprofesionalan tersebut, yang kita tahu di zaman klinil ini, kita ini surpai-surpai sudah menggunakan teknologi yang cantik, Pak. Jadi, baik itu ada ICS Kolsys, baik itu ada KSA Padi, KSA Jagung, itu semua menggunakan teknologi. Jadi, kita bagaimana kita mau profesional kalau tidak dituntut dengan teknologi yang canggih. Kita juga tahu semua, KSK tidak semuanya mempunyai perangkat-perangkat yang canggih dan yang men-support dari setiap kegiatan-kegiatan surpai tersebut. Nah, untuk menuntut keprofesional tersebut juga, tadi seperti yang sudah disebutkan, kita ada di tiap kecamatan itu banyak sekali yang kosong KSK. Nah, saat ini khusus yang terdikabungkan Bekasi juga ada sekitar tujuh kecamatan yang kosong dan diisi oleh KSK Mitriak. Mimpi saya, kebetulan kita sedang berbincang dengan Pak Pimpinan, Pak Gecuk, kita sudah terisi KSK kecamatan yang kosong tersebut dengan KSA Mitriak. Mereka juga bekerja sama dengan kita. Tugas dan tanggung jawabnya juga sama dengan kita. Nah, saya berharap mereka juga mendapatkan semacam kayak honor selayaknya seperti kita pada umumnya. Walaupun sarannya juga kita tidak tahu. Tapi dengan kita memberikan honor kepada mereka, KSK Mitra, itu membuat mereka semakin dekat dengan BPS dan mencintai dengan BPS-nya. Dan mereka juga bekerja juga, nanti akan terasa penuh tanggung jawab walaupun mereka selama ini juga bertanggung jawab. Nah, kemudian mengenai keprofesionalan tersebut, terkadang Pak, mohon maaf saya jadi curhat, sediga curhat, seperti Ibu Diyah katakan, kita setiap kalau ke lapangan, Pak, Bu, terlebih seperti kayak IBS, karena di BPS Kabupaten Bukasi itu terkenal ikon IBS-nya, Pak. Jadi, bisa nggak kira-kira kalau setiap kita survei ke lapangan, itu terkadang perusahaan yang kita datangin di lapangan itu, itu dia mengatakan berkali-kali didatangi oleh BPS. dengan data yang sama. Jadi, kita seakan-akan kita di situ tidak profesional. Justru kita ingin menunjukkan keprofesionalan kita di hadapan mereka, di hadapan HRD, di hadapan direkturnya. Jadi, saat kita datang ke sana, ternyata mereka bilang, ini survei apa lagi, survei apa lagi. Kenapa nggak bisa mengambil data yang kemarin, survei yang kemarin, contoh kayak sensus ekonomi. Nah, terus di situ ada lagi survei IBS, dan datanya itu sama juga. Mereka juga mengatakan, mereka mengatakan pekerjaan kita bukan hanya untuk BPS saja. Nah, terus untuk BPS pun, saya merasa, kita ini kayaknya masih kurang ada gregetnya, Pak, pimpinan. Jadi, saat kita ke lapangan, itu malah mereka lebih takut atau lebih patuh kepada BPJS ataupun pajak. Jadi, saat kita BPS ke sana, ternyata itu kita penerimanya hanya biasa saja. Tapi kalau BPJS yang ke sana atau pajak yang ke sana, mereka langsung bagaimana tergopo-gopo yang mereka memberikan data kepada mereka. Nah, mungkin pimpinan di pusat bisa merubah bagaimana atau memberikan suatu ini kepada kita, karena kita yang di lapangan, Pak, ibaratnya berhadapan langsung dengan mereka. Nah, kemudian untuk menuju keprofesionalan kita juga, kami berharap pimpinan di pusat, pimpinan di provinsi selalu membackup kita. Jadi, dalam artian apabila kita ada kendala-kendala di lapangan, terkait dengan survei atau segala macam, mohon kiranya kita juga di backup juga. Nah, kemudian mimpi saya berikutnya adalah itu kesejahteraan meningkat. Seiring dengan keprofesionalisan kita di lapangan, sudah pastinya itu pasti akan juga menyangkup kesejahteraan meningkat. Ya, terutama kepada TK yang alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kecuk dan pimpinan bahwa TK kita sekian persen. Ya, mudah-mudahan dengan keprofesionalan yang sudah ada ini, kita TK kita akan lebih meningkat lagi. Dan saya juga yakin, percaya, di tangan Pak Kecuk Sulharyanto, di tangan Bu Diyah Anugrah Al-Kesuma Wardani, bahwa kesejahteraan keluarga besar BPS itu akan semakin meningkat. Kemudian mimpi saya yang berikutnya adalah menjadi pribadi yang bermanfaat. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat bukan hanya untuk teman-teman di kantor lingkungan saya saja, tapi juga di masyarakat. Kuncinya adalah satu, kemauan. Jadi, apa yang kita punya, harta, ilmu, atau tenaga, kalau bisa kita berikan kepada orang yang membutuhkan bantuan daripada kita. Jadi, di sini kita bukan hanya ingin memanfaatkan orang, tapi bagaimana caranya kita untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, itu saja mungkin mimpi-mimpi saya, pimpinan, karena juga dengan keterbatasan waktu yang diberikan kepada kita semua, saya sebelumnya minta maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Demikian dari saya. Akhirul kalam. Wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan. Ini disampaikan ya Pak Kecuk, ini adalah Pak Irwan ini salah satu dari KSKP terbaik di BPS Provinsi Jawa Barat 2020. 2020. Ini luar biasa Pak Irwan. Terima kasih ya Pak Irwan. Oke, ini semoga mimpi-mimpinya tadi masalah klasik ya terkait survei yang di tempat yang sama, nanti mudah-mudahan Pak Kecuk mungkin ada solusi ke depannya. Ini kan tidak mungkin semuanya tampil ya. Coba ada mimpi-mimpi yang sudah WA ke kamu deh, coba dibacakin aja. Oke, yang pertama itu adalah saya bermimpi KSK berprestasi, diberikan reward berupa tunjangan kinerja yang lebih tinggi dan promosi kenaikan pangkat dari Arief Rahman, KSK Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Oke, yang selanjutnya, saya bermimpi KSK menjadi koordinator yang sebenar-benarnya mengkoordinir mitra di semua pekerjaan. Ini dari Dindin Mailudin, KSK Rancah Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, saya bermimpi KSK didaftarkan kuliah S2 yang menunjang kerja sebagai KSK. Setiap bulan diberikan kajian agama yang menguatkan iman dan integritas pegawai BPS dan reward umroh untuk KSK setiap tahunnya. Wah, ini dari siapa, dari siapa itu? Dari Siti Anisah, KSK Garawangi, Kabupaten Kuningan. Oh, ini perlu kita aminkan ya? Aminkan. Jadi bukan hanya KSK yang setiap tahunnya. Iya, kita juga mau dong. Setahun sekali boleh, Pak. Iya, itu juga mimpi kita ya. Jawa Barat duluan ya? Iya. MC duluan, Pak. Baik, selanjutnya, saya bermimpi KSK dibekali perangkat IT yang lebih baik lagi, bukan yang usang. Ini kata Dimas Sulistio, KSK Cilodong, Kota Depok. Oke, selanjutnya, saya bermimpi semua survei yang dilakukan BPS terintegrasi perbanyak jumlah KSK dan kesejahteraan KSK dapat ditingkatkan lagi dari Syifa Insani, KSK Banjaran, Kabupaten Bandung. Oke, yang selanjutnya, saya bermimpi menginginkan formasi KSK di semua kabupaten terisi lengkap agar setiap pekerjaan bisa selesai sesuai target. Sebagai contoh, Kabupaten Purwakarta memiliki 17 kecamatan, tapi hanya memiliki 6 orang KSK. Ini enggak sampai setengahnya. Ini menurut Bapak Asep Walim Bidaria, KSK Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta. Semoga cepat didengar ya. Semoga ada solusinya ya. Oke, selanjutnya, kita berikan kesempatan kepada Kang Prima Rudiansah, KSK Cikampek, KBPS, Kabupaten Karawan. Kang Prima ini juara lho. Oh iya? Juara. Juara KSKP 2020 dari BPS Provisi. Iya, kemarin sudah hadir di acara pengukuhan yang seluruh Indonesia ya. Mangga, kepada Kang Prima. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPS, Pak Kecut Suharyanto, Kepala BPS Provisi Jawa Barat, Ibu Dia Anugerah Kesuardani, yang terhormat juga Kepala Bidang dan Kepala Bagian di lingkungan BPS Provisi Jawa Barat, para panitia dan teman-teman KSK seprovinsi Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ingin menyampaikan mimpi-mimpi saya. Karena mimpi ya, jadi backgroundnya agak sedikit gelap, mungkin bisa, karena mimpi jadi malam-malam. Saya ringkas, saya bermimpi bahwa pekerjaan tidak menumpuk di waktu bersamaan, ditunjang fasilitas mumpuni, kompak dengan outbound bareng, cukup waktu luang dengan keluarga. Dari mimpi tersebut, saya beberapa punya sedikit poin-poin, bahwa pentingnya statistik yang terintegrasi. Poin-poin yang saya ambil adalah waktu pencacahan. Jadi tidak ada lagi istilah tumpang tinggi kegiatan, sehingga jadwal KSK bisa lebih teratur, Pak. Jadi tidak sampai di satu bulan menumpuk semua pekerjaan, sehingga bisa berpengaruh kepada kita juga untuk menjadwal pekerjaan. Selain itu juga jenis survei, kita tahu jangan sampai ada lagi satu responden terdapat beberapa jenis kegiatan, seperti yang tadi Pak Kirwan bilang, jadi beberapa jenis kegiatan survei dengan satu responden. Itu juga membutuhkan effort yang luar biasa bagi KSK sendiri untuk mendatangi kembali responden. Selanjutnya BPS bersuara. Saya bermimpi bahwa ketika kita bekerja di lapangan, kita disambut baik oleh responden. Baik itu perusahaan ataupun rumah tangga. Intinya adalah BPS harus lebih bisa bekerjasama dengan pihak lain, sehingga BPS bisa lebih dikenal, dan kita lebih dipandang oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah berkualitas. tentunya dengan menjaga seluruh up to date, baik metodologi ataupun sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Kenapa satu ikhini yang bisa terintegrasi? Semuanya tujuannya sebagai untuk menuju satu tujuan. Sehingga dia fokus. Next. Selanjutnya yang kedua adalah fasilitas yang mumpuni. Maksud disini adalah lebih ke SDM, sebuah daya manusianya, baik dari teknis maupun non-teknis. Misalkan kita sebagai KSK, diberikan kemampuan akses untuk menambah skill, kemampuan baik komunikasi, bagaimana cara komunikasi yang baik dengan responden, dan lain-lain. Begitu juga pengetahuan, Pak. Kita berharap bahwa KSK bisa ditunjang akses yang mudah untuk diberikan pengetahuan yang lebih baik, dengan belajar, atau agama, dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya ini adalah ada income, Pak. Jadi kita berharap bahwa income kita cukup untuk di lapangan juga, Pak. Karena secara teknis dan non-teknis juga ada hal yang harus kita perhitungan kembali, Pak. Sehingga dengan pekerjaannya berat, income yang cukup, insya Allah akan membantu kita di lapangan. Selain itu juga sarana dan prasarana. Kita berharap bahwa sarana-prasarana kita di lapangan itu cukup menjang, Pak. Baik dari segi untuk pencacahan, gadget yang kita gunakan, ataupun media transportasi yang kita gunakan. Sehingga tidak ada istilahnya ke lokasi, ada kendala dari transportasinya. Begitu yang terakhir, yang penting adalah safety dan akses, Pak. Jadi saya berharap suatu saat dan mudah-mudahan terlaksana bahwa kita sebagai petugas lapangan mempunyai payung hukum yang kuat, Pak. Kita tidak takut ke lapangan, kita harus berani ke lapangan. Karena apa? Karena kita didukung oleh payung hukum yang kuat. Dan semua orang mendukung kita di lapangan. Dan terakhir, adanya keseimbangan, Pak. Saya mengutip dari hasil pas acara HSN kemarin, Pak Kucuk bilang bahwa kita jangan hanya selalu memiliki kerja, Pak. Ada yang penting yaitu keluarga dan bahagia. Kita jangan lupa untuk menjaga seluruh posisi. Kita harus bisa menjaga, ada dua bagian yang harus saya kritisi adalah tempat kerja dan tim kerja. Tempat kerja di sini kita harus bisa membuat suasana kerja yang begitu nyaman, aman, sehingga memudahkan kita untuk berada di situ. Selain itu juga, jangan sampai ada, untuk masalah tempat kerja dan keluarga ini, jangan sampai ada istilah menjauhkan yang dekat, Pak. Karena bagaimana kita bisa bekerja dengan fokus. Jika dalam pikiran kita, minggu ini pulang nggak? Atau minggu ini pulang nggak? Seperti itu, Pak. Jadi bagaimana kita bisa fokus bekerja kalau masih memikirkan hal seperti itu. Jadi langkah baiknya, relasi antara tempat kerjaan keluarga di perhitungan kembali. Sekaligus ada tim kerja. Tim kerja ini, saya bermimpi bahwa kita tim di kabupaten, bukan hanya tim kerja, Pak. Tetapi sekali-kali kita tim kerja ini diberikan waktu bareng-bareng untuk kita melaksanakan liburan bersama. Jadi kita bukan hanya di barang-barang tim kerja untuk bekerja, tapi tim kerja ini kita bisa berliburan bersama-sama. Seperti saya merefrescikan otak kita semuanya. Selanjutnya, semoga dengan hati kita yang aman, nyaman, dan tentram ini bisa memiliki simulus yang terbaik untuk otak kita, sehingga kita menghasilkan fresh otak kita, sehingga kita akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang cerdas, pemikiran-pemikiran yang cemerlang, untuk menangat selamat tangan di lapangan demi kemajuan BPS tercinta. Terima kasih atas lukunya, Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima sudah menyampaikan mimpi-mimpinya ya, Kiya. Iya. Oke. Seperti yang tadi kita sudah bahas ya, Kiya. Lanjutkan ya. Iya. KSK Jabat dalam angka. Iya, betul. Kan jumlah KSK organik di Jabat itu ada 382 orang. Nah, laki-lakinya itu ada 322 orang, dan yang perempuan itu 60 orang. Luar biasa ya, 60 orang ya. Banyak ya, 60 orang loh. Iya, dan yang lebih menarik itu adalah ada KSK yang paling senior. Iya, senior. Siapa yang paling senior? Coba. Bapak Endang Sudrajat, usianya 58 tahun, KSK dari Kabupaten Cianjur. Pandang, mana pandang. Boleh dadah-dadah pandang. Pandang. Kalau nggak salah, beliau ini juga memasuki masa pensiun, Ki, di bulan November. Sebentar lagi. Iya. Berarti udah ulang tahun ya, sebentar lagi ya. Oke, barokah Allah. Semoga barokah umurnya pandang. Iya. Amin. Kalau ada yang senior, pasti ada yang muda. Iya. Yang mudanya, ternyata ini yang mudanya itu dari BPS Kabupaten Kerawang. Temannya Kang Prima tadi. Ini namanya Ahmad Budi Prastio. Umurnya 29 tahun. Beda dikit sama saya, Dek. Beda 10 tahun maksudnya. Beda 10 tahun ternyata. Ingat umur ya, Kiya. Itu 29 loh. Iya, beda dikit lah. 10 mah dikit atulah. Tapi ya ini fakta yang luar biasa ya. Ternyata KSK ini, Jawa Barat dengan yang medannya dari mulai Bogor sampai Ramayu, gunung sampai pantai. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga ada 60 orang. Nah ini ada salah satu juga KSK perempuan. Yang kemarin tuh termasuk juga KSK berrepresasi di Jawa Barat. Lima besar. Alhamdulillah loh, ada perempuan. Ahwat nih, ahwat. Coba bacain kalau ahwat mah kamu aja. Iya. Namanya itu adalah Neneng Apipatu Latipah, KSK Bogor. Kota, BPS Kota Bogor. Ini the power of mama. Mama, sudah mama gitu. Pokoknya mama hidup, mama. Mama deh kayaknya sih. Kayaknya sih iya. 29 tahun ya. Berapa umurnya? Nggak tahu. Iya. Bangga kepada teh Neneng bisa menyampaikan mimpinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Panitia atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Sehingga saya dapat menyampaikan harapan, cita-cita, dan impian saya selaku KSK untuk membangun BPS secara langsung. Yang saya hormati Kepala BPS RI, Bapak Dr. Suhar Suharyanto, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Ibudia Anugrah Tuswardani MA, beserta para kabak dan kabibnya, para Kepala BPS Kabupaten Kota di lingkup Provinsi Jawa Barat, dan para KSK yang berbahagia. Karena keterbatasan waktu, langsung saja saya akan memaparkan mengenai harapan saya selaku KSK untuk membangun BPS. Next. Di sini ada BPS sebagai organisasi. Maksudnya apa? Menurut Prof. Dr. Inkswar Tuhar Di Natar, jika sebagai organisasi, BPS tentunya melakukan beberapa proses kegiatan, seperti merencanakan, menjalankan, mengontrol, mengarahkan, dan mengevaluasi apa yang menjadi sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, apa saja yang menjadi sumber daya organisasi itu? Di sini ada 5M plus I. 5M tersebut diantaranya adalah ada men. Men itu berupa sumber daya manusia, dalam hal ini pegawai. Kemudian ada money berupa pendanaan, ada machine berupa sarana dan prasarana, ada material, ada metode berupa peraturan, atau SOP. Dan I-nya itu adalah information. Yaitu informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. Selanjutnya, apa saja yang menjadi tujuan organisasi bagi BPS, yaitu visi dan misinya. Di sini pasti sudah banyak yang mengetahui apa saja yang menjadi visi-misi BPS. Untuk visi BPS tahun 2024 sampai, maksud kami, tahun 2020 sampai 2024 adalah penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju. Dalam rangka mewujudkan itu semua, dan membangun BPS utuhnya, ada harapan, cita-cita, dan juga impian dari setiap pegawai, baik yang terungkap maupun tersembunyi dalam alam sadarnya. Berikut yang menjadi harapan, cita-cita, dan impian yang ingin saya sampaikan. Yaitu persamaan sistem fungsional dan pemilihan pegawai berprestasi antara pegawai KSK dan non-KSK. Di sini terlihat tabel persamaan dan perbedaan antara pegawai KSK dan non-KSK yang dikenal dengan presensi saat sebelum ada pandemi ini, keduanya sama-sama melaksanakan kegiatan presensi dengan mesin fingerprint di kantor dengan pelakuan yang sama apakah pegawai tersebut dalam posisi dinasluar atau masuk kerja seperti biasa. Demikian juga setelah adanya pandemi, sama-sama menggunakan KAIZALA sebagai penginput catatan kehadirannya. Pelakuan absensi sama, ada WFO, WFO tipe A, WFO tipe B, dan WFH. Bagi kabupaten atau kota yang masih ada sistem WFH-nya, karena kebetulan untuk kota Bogor sendiri sudah lama ya, tidak diperlakukan untuk WFH. Persamaan yang kedua adalah jika dilihat dari pekerjaannya, pegawai non-KSK pun ada yang menjadi pendata, pengawas, dan pemeriksa lapangan pada kegiatan-kegiatan BPS. Di samping itu juga terjadi internasimster aksi saling melengkapi kekosongan antar pegawai, di mana saat ada kegiatan mengharuskan hadiran sosok KSK, pegawai non-KSK dapat menjadi backup dan berperan sebagai KSK di wilayah yang membutuhkan. Begitu juga sebaliknya, saat seorang kasih kekurangan pegawai di bawahnya, maka meminta bantuan KSK untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak bersentuhan secara langsung dikerjakan di lapangan seperti hanya mengolah data, mendistribusikan hasil sampel, dan sebagainya. Namun dari persamaan-persamaan tersebut, lancas tidak membuat juga persamaan dalam hal pemberian grade sukin, saat seorang KSK memilih menjadi seorang fungsional, hanya sampai cukup di grade 8. Sedangkan untuk pegawai non-KSK bisa lebih dari itu. Maka dari itu salah satu harapan saya adalah sebagai KSK adalah adanya persamaan juga dalam pemberian grade tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan hal ini akan menjadi polemik internal di BPS dengan koondisi ASN di giring untuk menjadi fungsional tertentu tidak terkecuali KSK. Selain itu juga karena melihat persamaan-persamaan tadi, jika dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pemilihan pegawai berprestasi di mana yang menjadi objek dalam pemilihannya tidak hanya KSK saja, melainkan semua pegawai yang ada di lingkup BPS, sehingga ruang lingkup dan tingkat kompetensinya lebih beragam. Mungkin itu saja paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah semangat, kita berikan atur plus dulu buat teh neneng. Iya. Yang sudah menjampaikan mimpi-mimpinya ya. Kita doakan semua mimpinya terwujud suatu hari nanti. Amin. Ini saya ingatkan kembali buat KSK yang hadir di acara ini, baik itu organ ketomitra, yang ingin menjampaikan mimpinya, curhatnya, atau apapun, silakan bisa menuliskan di question and answer. Nanti akan kami bantu sampaikan langsung ke Pak Kecuk, jika tidak sempat dibacakan untuk hari ini ya. Coba sekarang kita bacakan lanjut. Ada juga nih mimpi-mimpi KSK yang sudah masuk ya, Kiya. Iya. Yang kita akan bacakan. Yang pertama itu, saya bermimpi KSK diberikan kesempatan untuk studi. Studi, pengen belajar. Iya. Dari Ruhyana, KSK Andir, Kota Bandung. Kota Bandung. Oke, yang selanjutnya ini dari Iftah Nur Aftoni. Ini KSK Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Katanya, saya bermimpi KSK diberi fasilitas kesehatan gratis dari kantor, berupa medica check-up minimal setahun sekali. Oh, boleh ini bagus. Atau minimal diberi vitamin gratis setiap harinya. Oh, lumayan ya minimal. Itu juga kita mau dulu kalau gitu. Mau, mau, vitamin, mau. Iya. Oke, selanjutnya, saya bermimpi KSK akan menjadi anak emasnya kepala BPSRT. Oh, udah keduluan tadi kamu ya, anak emas. Dari Surya Budiman, KSK Ciberem, Kota Sukabumi. Oke, yang selanjutnya, ini dari Pancep. Oh, ini Pancep nih, KSK senior nih, suhu nih. Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Ini katanya Pancep. Saya bermimpi seandainya grade TK KSK menjadi 10, amin. Amin, amin. Dan disesuaikan dengan masa kerja. Karena di setiap survei, KSK harus memberi upah kepada mitra pendamping. Terlebih jika KSK bertugas pada kecamatan yang padat kegiatannya. Sudah didengar, Pancep sama Pak Kecuk. Lanjut. Iya. Saya bermimpi KSK diberi kesempatan untuk mengikuti seminar atau studi statistik yang diadakan oleh badan statistik di negara lain. Oh, pengen keluar. Wow, dari Arief Panduristian, KSK Mustika Jaya, Kota Bekasi. Amin. Ini yang selanjutnya, dari Pawarsa Kartiwa. Pawarsanya hadir di sini. Pawarsa, halo Pawarsa. Ini Pawarsa ini KSK Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Katanya mimpinya diberi kesempatan mengikuti diklat pengembangan karir berbasis teknologi. Wow. Ternyata minat di IT ya. Luar biasa ya? Luar biasa loh mimpinya. Ada yang pengen sekolah, ada yang pengen keluar negeri. Tapi yang tetap saya catat, dia yang pengen umroh. Saya aminkan aja. Amin. Baik, gimana? Baik, sekarang untuk selanjutnya, kita akan menampilkan kembali salah satu KSK berprestasi BPS, Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Ini dari BPS Kabupaten Garut, Kang Tatantaryana. Ini malaman KSK sudah 10 tahun. Silahkan Kang Tatantaryana mencapai mimpinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepala BPS Republik Indonesia, Pak Kecuk Suwariro. Ibu Kepala BPS Jawa Barat, Ibu Dia, Anugrah, Kuswapa, KSK Bupaten, Kota, Kabit, dan Kasih, serta rekan-rekan KSK di seluruh Jawa Barat. Kang Tatant, masih ada suaranya? Kang Tatant, kami tidak bisa mendengar suaranya. Mungkin bisa dicek jaringannya atau agak bergeser kiri, kanan, mundur, maju. Halo, Kang Tatant. Kang Tatant. Oke, bye-bye. Oke, ya. Halo? Sudah ada lagi, Kak Kecuk? Silahkan dilanjutkan. Terima kasih kepada seluruh jajaran BPS. Di sini saya ingin menyampaikan mimpi-mimpi saya sebagai koordinator statistik dan teman-teman koordinator statistik di lingkungan kerja saya. KSK sebagai gergat terdepan di lapangan memiliki tugas, pokok, dan fungsi sebagai pengumpul data statistik di lapangan. Selain itu, KSK juga mempunyai kewajiban untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan besar yang dilaksanakan oleh BPS di tingkat kabupaten ataupun di tingkat kecamatan. Nah, langsung saja mungkin saya akan masuk ke mimpi saya dalam membangun BPS. BPS sebagai penyedia data statistik untuk Indonesia maju tidak bisa lepas dari perangkat. Mungkin susah singkang ya. Mungkin macet di situ, di Rencai Kek kali ya. Kang Tatan, halo. Terputus. Kang Tatan masih ada. Kang Tatan, mungkin kalau ada masalah di jaringan bisa kita, halo? Baik deh sambil aja kalau gitu sambil. Kang Tatan kalau masuk nanti langsung lanjutkan ya. Ini kita sambil bacakan mimpi teman-teman yang lain ya. Halo? Oke lanjutkan deh. Coba mimpi yang lain yang sudah masuk ke WA. Ada yang masuk nih, saya bermimpi ingin naik pesawat dari Bandara Kertajati. Tujuan Jakarta untuk berkunjung ke BPS Pusat dan berharap bertatap muka dengan Kepala BPS Pusat. Ini pasti KSK yang punya Bandara Kertajati. Iya betul, dari Irwan Najmudin. Oh, Kang Irwan. Kabupaten Majalangka. Ini DP dulu lah. Nanti naik drone dari Kertajati sampai ke BPS langsung ya. Iya, mudah-mudahan pandemi setelah... Ini Kang Tantan sudah bisa masuk lagi? Kang Tantan kalau bisa masuk langsung ngomong aja ya. Oke. Ini saya sambil bacakan yang selanjutnya. Ini dari Arief Nur Cahyo. Impian saya, KSK diberi fasilitas untuk mengupgrade diri dalam hal analisis output data. Luar biasa ini cita-citanya. Yang dikumpulkan melalui pelatihan per semester atau per tahun secara kontinu dan ada alokasi anggaran untuk multivitamin KSK. Wow, kita mau juga ya. Kita juga yang mau ya kalau multivitamin. Ini kata Arief Nur Cahyo, KSK Harjamukti Kota Cirebon. Oke, selanjutnya ya. Sambil menunggu Kang Tantan. Saya berharap ke depannya setiap pekerjaan lebih terstruktur. Tidak bertumpang tindih dan lebih merata. Dan BPS terus semakin maju dan sejahtera. Dari Arief Satria Wiguna, KSK Buah Dua, Kabupaten Sumedan. Oke, ini yang selanjutnya ada Yulis Chandra Cipanink Tias. Bagus sekali namanya. Ini KSK Kecematan Mangkubumi. Katanya KSK era 4.0. Benar ya? Dengan literasi digital dan penerapan teknologi yang mumpuni. Wah, ini banyak orang IT kayaknya ya? Luar biasa. Iya. Oke, selanjutnya. Saya bermimpi KSK diberikan kesempatan untuk studi banding ke BPS Pusat. Dari Yogyoksan, Yulis Bomo. Nanti abis pandemi. KSK Sarangampel, Kabupaten Indramayu. Nanti abis pandemi kita... Sampir itu kangeruan. Iya, iya. Bisa samper Indramayu lewat ketua jati. Bareng-bareng. Oke, selanjutnya ada Yaya Sukarya. KSK Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Ini bermimpi KSK diberikan reward berkesempatan umroh atau wisata religi lainnya bagi yang non-muslim. Amin. Saya aminkan paling tarik kalau menolaknya. Itu juga mimpi kita loh. Mimpi kita juga ya. Amin. Pastilah. Iya. Yang selanjutnya, saya bermimpi jenjang karir KSK menanjak naik. Dan ilmunya semakin bermanfaat bagi masyarakat. Dari Kang Roser Ikhlas, KSK Haurwangi, Kabupaten Cianjung. Roser Ikhlas dari namanya aja udah pasti ikhlas. Baik, selanjutnya. Tadi Kang Tanten mungkin nanti bisa join lagi di ini. Kita lanjutkan dulu ke KSK berprestasi lainnya. Iya, siapa ini, Ki? Ini ada dari Kabupaten Tasikmalaya. KSK dari Kecamatan Sibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Kang Gusni Hamdan Faris. Silahkan Kang Gusni untuk menjampaikan mimpinya. Terima kasih, Pak Riki, Bu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Kepala BPS RI, Bapak Kecuk Suharyanto. Yang saya hormati, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Ibu Diah Anugrah Kuswardani, serta jajarannya. Yang saya hormati, Kepala BPS Kabupaten Kota di Jawa Barat. Dan yang saya hormati, serta saya banggakan, KSK Si Jawa Barat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya, Gusni Hamdan Faris, akan menyampaikan mimpi yang mungkin juga mewakili KSK yang di sini. Jadi, mimpi-mimpi seorang KSK bisa saja akan berbunyi harapannya. Saya berharap pekerjaan KSK bisa lebih tersinergi dari segala sisi, diberi investasi untuk pengembangan diri, serta keseimbangan dalam keluarga, dan lebih nyaman dan aman dalam bekerja. Kang Gusni, suaranya menghilang. Kang Gusni? Ini kayaknya daerah Priangan Timur ya. Kayaknya mungkin macet di situ, di Cilenyinya. Kang Gusni? Kang Gusni? Kang Gusni? Mungkin ada kendaraan cuaca, mungkin periangan timur lagi. Karena tadi pagi kan hujan deh, tadi pagi hujan. Jadi, mungkin sinyal agak terganggu. Cilenyinya, tadi kamu dari mana? Jatinangor atau dari Cikadol? Oh, Jatinangor. Macet di Cilenyinya. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Ya, terima kasih. Oh, silakan. Maaf, maaf. Agak menunggu di sini, Pak Bu. Halo. Lanjutkan, silakan. Lanjutkan, silakan. Halo. Kang Gusni? Jadi, mimpi KSK investasi untuk mengembang diri diantaranya adalah investasi waktu ya. Ya. Halo. Investasi waktu yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesempatan di saat kesempatan. Selain itu, investasi dari keahlian diri. Banyak KSK untuk mengembangkan keahliannya diantara dengan investasi pendidikan sangat penting karena dapat mengasah kemampuan dan pengalaman diri sendiri sehingga menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Agar mungkin lebih banyak lagi harapan, jadi pekerjaan KSK bisa lebih bersinergi dari segala sisi. Jadi, pekerjaan KSK bisa terbagi dalam beban yang kurang lebih merantah para pekerjaan dan kehidupan keluarga yang pada akhirnya menciptakan situasi aman dan nyaman di lingkungan pekerjaan keluarga. Jadi, dengan harapan ini kita mau mengembangkan keahlian. Makanya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun suaranya putus-putus, tapi kita sudah menangkap ya. Yang pertama adalah, yang paling ingat itu adalah keseimbangan katanya keluarga dan pekerjaan. Ya, mau gimana juga kan kita pulang kantor ke rumah ya. Kalau dari rumah masih mikirin kerjaan. Atau sebalik ya, di kantor mikirin rumah. Jadi, enggak baik ya. Jadi, memang harus seimbang. Ya, menurutkan ke depan ada banyak solusi dari pimpinan kita, Pak Kecuk. Untuk ke depannya, kita bisa seimbang. Seimbang. Enak ya kalau seimbang, Tia? Adil. Betul. Satu aja. Eh, apa ini? Jadi kemana-mana, Riku? Baik, coba biar enggak melantur. Kang Tantan, apakah sudah bisa join kembali, Kang Tantan? Sudah, sudah, Pak Riki. Kang Tantan, menyampaikan mimpinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada gangguan teknis dari jaringan. Saya akan memulai kembali menyampaikan mimpi-mimpi saya sebagai KSK. Yang terhormat, Bapak Kepala BPS Republik Indonesia, Bapak Kecuk Suwarianto, Kepala BPS Jawa Barat Ibu Diyah Anugrah Kuswadini, Para Kabi dan Kasih, serta Kepala BPS Kabupaten Kota, dan KSK seluruh Jawa Barat yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan lebih dahulu peran KSK sebagai pengumpul data di lapangan, tidak bisa lepas dari kegiatan-kegiatan BPS. Nah, di sini saya ingin menyampaikan mimpi-mimpi dalam membangun BPS. BPS sebagai penyedia data statistik Indonesia maju tidak bisa lepas dari peran KSK dalam perkembangannya. Tetapi dalam peran KSK tersebut, KSK juga mempunyai mimpi-mimpi untuk kekembangan BPS. Mungkin berikut akan saya sajikan beberapa mimpi KSK di sini. Yang pertama, semakin dipercayanya data BPS untuk pemerintah mengharuskan data yang kita hasilkan harus semakin berkualitas. Pemenuhan kualitas ini bukan hanya dari kualitas isian saja, tetapi ketepatan waktu juga harus diperhatikan. Saat ini saya sebagai KSK merasakan beban kerja yang bertumpu hanya kepada sebagian pegawai saja, sehingga hal ini menyebabkan ketelambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Mimpi saya ke depannya agar BPS melakukan pemerataan pekerjaan dan menambah jumlah karyawan, khususnya untuk formasi sebagai koordinator statistik kecamatan. Mimpi yang kedua, untuk koordinasi di tingkat level kecamatan, saat ini BPS sudah mulai dikenal oleh semua lini di tingkat kecamatan. Tetapi saat ini BPS masih belum dikenal di tingkat-tingkat di atas kecamatan ataupun oleh pihak swasta. Jadi mimpi saya ke depannya koordinasi BPS dengan mangkuk kebijakan maupun dengan perusahaan-perusahaan swasta ataupun dengan rumah tangga harus semakin ditingkatkan agar ke depannya BPS semakin dikenal oleh masyarakat luas. Yang ketiga atau yang terakhir, mimpi saya adalah KSK yang memiliki prestasi ataupun KSK-KSK yang lainnya diberikan kesempatan untuk mengembangkan karir di jenjang karir yang lebih tinggi. Harapannya pengalaman di lapangan bisa dikembangkan untuk membangun dan mengembangkan BPS supaya lebih maju. Mungkin sekian saja peperan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan plus buat KSK yang sudah menyampaikan mimpinya. Ini sebagai informasi, Ki. Yang tadi... Lima orang. Ada siapa aja tadi? Ada Babe Irwan. Ada Kang Prima. Lalu ada Teh Neneng. Ada Kang Tatan dan Kang Gusni. Ini siapa mereka itu? Lima orang. Kenapa mereka bisa tayang di depan? Iya. Lima orang KSK ini adalah KSKP terbaik. 2020 ya? BPS Provinsi Jawa Barat. Berikan plus dong untuk mereka semuanya. Mereka semua. Ini juga motivasi buat teman-teman KSK organik lainnya. Atau mungkin yang mitra juga siapa tahu tahun depan mah bisa ketemu langsung. Lima orang itu bukan hanya virtual, tapi bisa langsung bertemu dengan Pak Kecuk. Amin. Amin. Jadi mitra terbaik itu ya, Ki? Betul. Mitra terbaik ya. Nanti ada juga staff terbaik lah. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Alhamdulillah nih, meskipun tidak semua KSK bisa menyampaikan mimpinya ya, Ki ya. Tapi sudah ada benang merahnya. Iya. Benang merahnya. Jadi KSK ini memimpikan setidaknya ada peningkatan kualitas SDM, baik secara teknis dan non-teknis. Dengan SDM yang berkembang dan kompeten, bukan tidak mungkin dapat memberikan dampak kemajuan BPS yang lebih maju di masa depan. Jadi untuk BPS juga ya? Iya, betul. Baik, semua KSK tadi sudah mewakili, memberikan aspirasinya kepada Pak Kecuk. Ini sekarang saatnya Pak Kecuk menanggapi. Coba dari tadi mimpinya garis besarnya sudah disampaikan oleh lima orang dan juga mimpi yang tadi kita dibacakan ya. Kita sekarang mari kita simak tanggapan sekaligus motivasi langsung dari seseorang yang tentu sangat ingin ditunggu ya, tanggapan yang didengar ya. Kepada yang terhormat Pak Kecuk Suharyanto, kami silakan. Teman-teman semuanya, pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih. Saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan teman-teman KSK tadi, baik yang lewat presentasi, dan saya juga sudah membaca banyak question di sana lewat chat. Senang sekali saya, karena inilah sebetulnya yang selalu saya harapkan. bahwa BPS ini adalah rumah kita bersama, dan kita semua, bukan hanya saya, seluruh jajaran BPS, 16 ribu pegawai BPS, harus bersuara, membangun secara konstruktif supaya BPS ke depan menjadi lebih maju lagi. Dari paparan yang ada tadi, saya sudah lihat penang merahnya, dan saya harus bilang bahwa mimpi-mimpi KSK itu juga mimpi-mimpi saya. Tadi teman-teman sudah menyampaikan mimpinya, kalau teman-teman menanyakan apa mimpi saya. Yang pertama, saya ingin BPS itu menjadi lembaga yang terhormat. Itu mimpi saya. Bagaimana meraihnya? Tentu saja dengan menghasilkan data yang berkualitas. Ketika saya rilis, data itu diterima, tidak menimbulkan dispute, atau tidak menimbulkan kecurigaan, dan digunakan sebagai kebijakan. Yang kedua, kita semua menjadi, bisa memwujudkan BPS sebagai lembaga yang terhormat, kalau BPS itu bersih. Tidak ada korupsi, tidak ada yang nakal. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau pendapatan kita cukup. Cukup dalam arti cukup. Karena kalau tentu saja level kehidupan orang beda-beda, tetapi saya bilang cukup. Karena itulah, sejak reformasi birokrasi saya pegang tahun 2020, saya selalu berupaya meningkatkan TK, yang tadinya 47 persen, kemudian 70 persen, kemudian 80 persen, dan tentunya saya tidak akan berhenti di sana. Kemudian, untuk mewujudkan BPS, tentunya kita harus memberikan pelayanan kepada publik secara prima. Karena itulah web perusahaan kita penahi, kemudian PST kita bentuk, dan sebagainya. Tetapi dari mimpi-mimpi teman-teman tadi, kalau saya boleh pilah, saya akan bagi menjadi tiga. Dan tiga itu sebetulnya merupakan engine, merupakan mesin untuk berubah. Yang pertama, seluruh mimpi-mimpi tadi bisa saya kategorikan ke dalam tiga hal, yaitu SDM, kemudian perbaikan bisnis proses, dan yang kedua adalah IT. Kalau kita mau berubah, memang kuncinya di sana. Dan mimpi-mimpi tadi bisa saya tuangkan ke dalam tiga hal tersebut. Misalnya, Mas Irwan tadi bilang, oh, saya ingin bahwa saya ingin menjadi ASN yang profesional, dan menjadi pribadi yang bermanfaat. Kemudian, tadi Pak Prima bilang, statistik terintegrasi. Artinya kita perlu membenahi bisnis prosesnya. Saya ingin tadi Bu Neneng bicara mengenai, mungkin enggak ya, kredit KSK itu tidak hanya sampai delapan, kesejahteraan, kembali bisa saya gorongkan kepada SDM. Kemudian IT-nya bisa digawangkan ke dalam IT. Coba saya jawab satu persatu, dan sekalian menginfokan kepada teman-teman, apa yang sedang kita kerjakan di pusat. Dan harusnya nih, informasi ini harusnya nanti baru akan kita bahas dengan kepala BPS Provinsi dua minggu mendatang, tetapi enggak apa-apa, supaya teman-teman juga menyadari bahwa mimpi-mimpi yang disampaikan tadi bukan sesuatu yang mustahil. Bersama-sama kita bisa mencapainya. Yang pertama mengenai SDM. Tadi keluhan utamanya dari teman-teman adalah di Jawa Barat itu ada 627 kecamatan, baru 382 yang terisi loh. Bisa enggak ditambah? Lalu teman-teman akan ketahui bahwa sekarang penambahan SDM untuk ASN sangat-sangat terbatas. Jadi cara berpikir kita harus dirombak, tidak satu kecamatan satu ke ASK, tetapi bagaimana kita memperbaiki proses bisnis kita, menurunkan beban kerja yang ada, itu tetap bisa ditangani. Karena ke depan bahkan ada rencana untuk pembangkasan ASN. Jadi kalau teman-teman berharap seperti dulu lagi, satu KSK, satu kecamatan, bukan waktunya lagi. Enggak akan bisa ditangani. Tapi bagaimana kita bekerja sama, membangun sebuah tim yang solid, kita kerjakan bareng-bareng. Karena itu di dalam SDM ini nanti akan ada perbaikan. Yang pertama, momen dengan adanya penyetaraan dari jabatan struktura menjadi fungsional sedang kita benahi. Apa yang kita lakukan sekarang? Fungsionalnya, baik fungsional statistisi, termasuk KSK, fungsionalnya komputer, sedang saya lebarkan. Saya lebarkan, jadi kotak-kotaknya lapis-lapisnya akan semakin lebar untuk memberi semua kesempatan kepada setiap orang bahwa naiknya lapis-lapisnya menjadi lebih tinggi lagi. Sehingga ke depan, bahwa harapan teman-teman, KSK bisa lebih berkiprah, tentu saja itu bisa dilakukan. Dan sekedar teman-teman ketahui, banyak sekali KSK-KSK, mungkin di Jawa Barat belum terjadi, yang kita promosikan, kita promosikan ke level yang lebih tinggi. Di lokasi, bahkan ada yang lebih tinggi lagi. Tentunya, KSK-KSK tersebut adalah KSK pilihan. Yang di acara pekerjanya profesional, kemudian pengetahuannya juga luas, dan dapat menjadi contoh. Jadi kemungkinan itu tidak tertutup. Yang kita lakukan sekarang, kita sedang memenahi lapisan-lapisan untuk fungsional, dan kita lakukan lintas sektor. Kalau lihat teman-teman sekarang, misalnya, kalau dulu di Direktorat A, atau di Kabupaten A, jumlah fungsional tertentunya, itu sekian. Jadi, batas itu sekarang kita hapus, kita hapus, sehingga jumlah itu bisa cross ke sana kemari. Hal yang sama, nanti kita lakukan untuk Kabupaten, juga Provinsi, dan sebagainya. Sedang kita analisis kembali jumlah beban kerja, beserta jumlah fungsional yang kita butuhkan. Jadi, kembali pesan saya kepada teman-teman, momen penyetaraan ini harus kita penahi. Yang kedua, dengan adanya penyetaraan struktural menjadi fungsional, otomatis teman-teman sekalian, umur bekerjanya menjadi lebih panjang. Yang tadinya 58 menjadi 60, kan begitu. Ya kan? Nah, dengan melihat kesempatan itulah, bahwa semakin banyak pribadi-pribadi yang akan menjadi fungsional, hampir semuanya nanti, yang sedang saya susun adalah, kita semua harus tertip. Harus ada evaluasi dari atas sampai ke bawah. Jadi, kita kembalikan peraturannya, setiap jabatan, mulai dari eslon 1, eslon 2, kemudian fungsional-fungsional, itu nanti akan kita evaluasi setiap 3 tahun sekali. Artinya, siapapun mempunyai kesempatan ke sana untuk maju. Tidak ada yang berada di zona nyaman, termasuk eslon 1. Tidak ada lagi yang berada di zona nyaman. Itu yang sedang kita bentuk, yang akan kita bilangkan kepada teman-teman, kita tata. Harapan teman-teman, tadi Mas Irwan bilang, Pak Kecu bisa tidak ya, menjadi ASN profesional. Kenapa enggak? Sangat memungkinkan. Tetapi pesan saya, teman-teman, KSK jangan hanya terpaku kepada diklat yang sifatnya formal. Saya sangat memahami bahwa sebagai ASN, kita harus meningkatkan pengetahuan minimal 20 jam dalam setahun. Karena itulah saya bikin warkop, warung kompetensi pegawai. Pertanyaannya sekarang, teman-teman KSK di Jawa Barat sudah masuk ke warkop belum? Dan di warkop sana, itu kita rancang sesuai, tidak hanya statistik, tetapi saya sangat menyadari bahwa teman-teman itu butuh pengetahuan mengenai bagaimana berkomunikasi, bagaimana public speaking, bagaimana mengenai pengetahuan yang lain. Jadi di sana, di warkop sana, ruang untuk belajarnya sangat besar sekali. Teman-teman silahkan online, dan perlu saya garis bawahi juga teman-teman, bahwa diklat yang ada di warkop itu banyak yang profesional, karena kita bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang memang mengeluarkan sertifikasi. Jadi untuk menjadi ASN profesional, teman-teman tidak cukup hanya menunggu ada diklat formal, tetapi informal sana masukkan. Itu akan membuka wawasan teman-teman sekalian. Kemudian tadi disampaikan lagi, KSK mungkin untuk kuliah, mungkin saja. KSK mungkin untuk mengambil kuliah S2, selama pesaratannya terpenuhi. Sekarang ini yang sedang saya lakukan, saya sedang berupaya menurunkan IPK-nya. Menurunkan IPK-nya. Jadi teman-teman semua ini, intinya mempunyai kesempatan yang sama. Untuk promosi, banyak yang dilakukan oleh provinsi-provinsi lain. Untuk ambil S2, banyak KSK yang sudah S1. Selama dia sudah bekerja 4 tahun, dan mempunyai prestasi yang bagus, tinggal mengusulkan ke kepala kabupatennya, usulkan ke kepala BPS provinsinya, diusulkan, supaya ikut. Jadi sama sekali tidak betul kalau ada anggapan bahwa KSK tidak mempunyai kesempatan untuk meningkatkan peketawanya baik Diklat maupun S2. Itu yang perlu saya infokan kepada teman-teman sekalian. Mengenai grade, sampai sekarang yang bisa kita lakukan memang KSK berada di level 7 ataupun 8. Karena untuk merobah grade ini, satu hal yang harus kita penuhi dulu, kita harus menata ulang tupoksinya dulu. Kalau kita bisa menunjukkan bahwa tupoksi seorang KSK itu bisa melebar, dan tanggung jawabnya makin tinggi, tentu ada kesempatan di sana. Tetapi teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan bahwa di belakang layar sana persyaratannya luar biasa. Kita harus membuat sebuah naskah akademik, kita harus duduk dengan mempan, kita harus duduk dengan BKN, dan sebagainya. Jadi ada proses yang panjang. Tetapi apakah saya memikirkan itu? Ya. Saya tidak ingin seorang KSK hanya berhenti di delapan. Itu yang sedang kita penuhi. Soal itu nanti berjalannya mulus atau tidak, persoalan lain, tetapi yang jelas itu menjadi perhatian kita utama, supaya nanti teman-teman KSK juga mempunyai kesempatan untuk meningkatkan status fungsionalnya menjadi yang lebih tinggi. Kemudian dari sisi, ya itu tadi Skylgos menjawab pertanyaan Pak Neneng bahwa KSK itu mentok di delapan sampai sekarang ya, tetapi kita sedang berupaya mencari jalan dengan cara menyusun urean tugasnya, sehingga itu memungkinkan untuk ditingkatkan ke depan. Dan jenjang karir KSK tentu saja bisa naik. Kemudian mengenai harapan teman-teman sekalian, saya sangat setuju bahwa saya pribadi, kalau teman-teman lihat jadwal saya, mungkin saya perlu sampaikan ke teman-teman, jadi kepala BPS itu sama sekali gak enak. Karena saya gak bebas dengan jadwal saya. Jadwal saya itu diatur oleh banyak orang, diatur oleh sekretaris yang gak bisa diganggu-gugat, diatur oleh sidang kabinet dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang sama dengan teman-teman, persoalannya, apalagi tahun 2020 ini bebannya kok berat banget ya. Tetapi kalau saya selalu berupaya untuk menjaga keseimbangan hidup. Jadi teman-teman sekalian harus mencari cara bagaimana supaya pekerjaan yang berat itu tidak membebani. Di sana kuncinya adalah manajemen waktu. Saya ambil contoh kemarin, KSKP terbaik dari DKI, itu membuat sebuah aplikasi yang dia di sana jadwal-jadwal pekerjaannya sudah ada, tidak hanya dalam satu bulan, tetapi setahun. Selama setahun. Jadi manajemen waktu itu menjadi kunci yang setiap orang cara manajemen waktunya tentunya beda-beda. Ada yang pakai buku kecil, kalau saya pakai aplikasi, dan sebagainya. Ketika kita sudah mampu melakukan manajemen waktu yang baik, misalnya untuk informasi teman-teman, sesibuk-sibuknya saya, saya itu tiap minggu selalu baca buku baru. Buku baru itu bisa saya selesaikan sebulan, bisa saya selesaikan dua minggu. Tetapi saya paksa bagaimana caranya untuk mengembangkan diri. Jadi manajemen waktu menjadi penting. Ada checklist, ada yang mengingatkan di sana, dan di kalender saya, tidak melulu hanya pekerjaan, tetapi katakanlah hari ulang tahun kakak saya. Hari ulang tahunnya siapa? Harus disisikan seperti itu. Jadi manajemen waktu itu menjadi kunci. Harapan teman-teman, untuk menurunkan beban, sekarang yang sedang kita lakukan adalah melakukan integrasi. Jadi ini dengan masuknya beberapa di beauty baru, yang kebetulan juga masih muda-muda, tentunya saya punya harapan besar, yang sedang kita penahi memang melakukan integrasi. Jadi perlu saya sampaikan bahwa statistical business register kita, itu nanti akan menggabungkan beberapa survei, terutama untuk survei perusahaan. Sedang kita uji coba, hasilnya memang belum kita sampaikan. Kita lihat beberapa kelebihan, tentunya ada kekurangannya. Tetapi saya yakin kalau SPR nanti bisa diimplementasikan, harapan teman-teman untuk melakukan integrasi tadi, akan terwujud. Kemudian dari sisi IT, selama ini harus diakui bahwa IT kita, roadmapnya kurang bagus. Jadi saya bilang, kalau memang ke depan kita ini akan menghapus questionnaire dalam bentuk printout, artinya seluruh KSK harus diberi tablet yang bagus. Kita kemarin sebetulnya sudah memikirkan hal tersebut dalam pelaksanaan sensus penduduk. Bahkan saya sudah senyum ke sana kemari, ke beberapa negara, ke beberapa lembaga internasional, dan mereka sebetulnya sudah menawarkan untuk memberikan tablet, yang cukup besar sebetulnya jumlahnya. Tetapi tidak cukup sampai sana saja. Karena ketika tablet itu masuk ke kita, BNN-nya harus bagus. Kita siap untuk mempertanggungjawabkannya atau tidak. Tetapi intinya sekarang IT kita penahir lagi, sehingga sekarang ini saya sudah mempunyai gambaran, katakanlah di Kabupaten Cianjur, jumlah komputernya berapa, kondisi yang rusak berapa, kapan harus diganti. Tentunya untuk menerapkan roadmap itu kembali tidak bisa seketika. Karena harus bertahap, karena ada batasan mengenai budget yang ada. Apalagi teman-teman perlu saya infokan, tahun 2020 ini luar biasa sekali. Karena itu saya ingin mengapresiasi kepada seluruh KSK di Jawa Barat, bahwa di tahun yang sangat-sangat sulit ini, ternyata semuanya masih berjalan lancar. Ini luar biasa sulitnya. Saya sendiri pun juga kemarin diskusi di PBB menyampaikan, tetapi sesulit-sulitnya yang kita hadapi, ternyata kita jalannya lebih mulus dibandingkan negara lain. Budget kita dipotong, kita melakukan perubahan patah keluar yang luar biasa untuk senyus penduduk, tetapi teman-teman KSK, pertama-teman masih tetap bisa melakukan pekerjaannya. Untuk itu terima apresiasi saya. Untuk harapan teman-teman mengenai Kaisala, apakah akan diteruskan? Jawabannya adalah ya. Di tengah kesulitan pandemik ini, di tengah kesulitan ini, ternyata kita membuktikan banyak hal yang bisa kita lakukan secara efisien. Misalnya Kaisala, saya pikir itu cukup bagus. Kenapa absensi mesti dihadapkan pada kehadiran? Kalau lewat Kaisala bisa kita monitor. Jadi itu kan sesuatu yang bagus. Jadi kemungkinan akan tetap kita pertahankan. Kemudian misalnya pertemuan-pertemuan virtual. Tentunya tidak seluruh training akan kita lakukan lewat virtual, tetapi ada beberapa training yang tetap akan kita pertahankan, sehingga uang untuk pelatihan di hotel bisa kita manfaatkan misalnya untuk support IT buat teman-teman KSK. Jadi ada switching di sana. Yang sudah kita raih bagus selama pandemi ini, akan kita pertahankan. kemudian itu kita berikan untuk memperkuat IT dan sebagainya. Ada beberapa harapan teman-teman yang kemungkinan agak susah untuk dilakukan. Tadi harapan untuk kenaikan TK, tentunya kita semua akan berupaya ke sana. Kita sedang, kemarin saya duduk lagi dengan kementan. Seberapa cepat, saya belum tahu. Untuk kuliah, oke. Untuk dipekali IT nanti akan saya bicarakan dengan teman-teman tim IT. Teman-teman tadi sebilang bahwa KSK menjadi anak emas kepala BPS. 16.000 pegawai BPS ini adalah anak emas saya semua. Anak emas saya semua. Saya tidak pernah membedakan dari suku, dari agama, dari golongan, semuanya adalah anak kesayangan saya. Tetapi saya akan sulit ketika tadi ada yang bilang, Pak Kecuk, bisa enggak ya teman-teman KSK dikasih umroh? Nampaknya akan berat sekali. Uangnya ada, tentu bisa saya sisihkan. Untuk medical check-up sekali, tentu bisa disisihkan. Tetapi yang harus kita jaga adalah apakah pengeluaran-pengeluaran tersebut sudah mengikuti peraturan rekomen Q supaya nanti ketika diperiksa BPK itu tidak menimbulkan masalah. Medical check-up mungkin oke. Akan kita pelajari. Tapi kalau umroh mungkin agak sulit sekali. Transportasi kalau saya lihat teman-teman KSK dari BMN-nya saya lihat sebetulnya sampai sekarang masih oke. Kecuali beberapa kabupaten yang memang ada pergantian motor. Payang hukum yang kuat, memang kita sekarang sedang duduk bersama, bahkan ada dorongan dari DPR untuk meninjau kembali undang-undang statistik kita. Supaya undang-undang statistik kita lebih kuat. Tetapi kembali ini akan mengalami proses yang panjang, yang mungkin sampai saya pensiun pun tidak akan dilakukan. Ini berkaitan dengan salah satu pertanyaan teman-teman KSK di sana. Pak Keco, mungkin enggak ya kita menerapkan punishment kepada responden yang bandel dan tidak mau memberikan jawaban. Sekedar ilustrasi teman-teman sekalian. Dua tahun yang lalu di BBB seluruh kepala BPS duduk bersama dan mendiskusikan hal tersebut. Kita berajar dari negara-negara lain. Misalnya Australia. Di Australia itu ada perusahaan-perusahaan yang menolak untuk memberikan datanya. Dan kemudian oleh BPS-nya Australia itu dibawa ke pengadilan. Saya ingat betul jumlahnya adalah 108 perusahaan yang dibawa ke pengadilan karena tidak memberikan datanya. Ternyata effort yang dikeluarkan Australia itu butuh waktu per tahun-tahun, butuh waktu, butuh biaya yang banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ada juga yang kalah. Sehingga waktu di BBB akhirnya kita sepakat punishment bukan cara yang terbagus, tetapi cara yang terbagus adalah berupaya memberi pemahaman kepada responden betapa pentingnya data. Tetapi bahwa kita perlu payung hukum yang kuat? Ya. Dalam sensus penduduk ini saya minta Pak Mendagri, saya minta gubernur, saya minta ke wali kota. Itu merupakan payung hukum. Ada Pak Penas, ada surat dari Pak Presiden, bahkan ke sana. Sehingga payung hukum seperti apa yang diinginkan KSK supaya lebih kuat, mungkin perlu masukkan dan nanti diberikan ke budaya yang mungkin lebih konkret. Salah satu harapan dari Pak Tatan tadi, data semakin percaya. Teman-teman sekalian, di tengah pandemi COVID ini, data-data kita banyak sekali dicari. Teman-teman melihat, kita bikin terobosan baru dengan melakukan survei online, dan kemarin hasil survei perilaku masyarakat kita digunakan oleh Pak Doni Monardo dan dibawa ke sidang kabinet. Kemarin kita merilis data pertumbuhan ekonomi yang minus lagi, tetapi tidak menimbulkan kegaduhan. Jadi data kita ini semakin lama memang semakin dicari oleh orang. Tetapi untuk menghasilkan data perkualitas, tentunya kunci utamanya dari teman-teman KSK, yang merupakan tangan pertama ke sana. Karena itu saya juga berharap teman-teman KSK betul-betul memahami semua konsep definisi, bagaimana mengisi questionnaire dengan alur yang betul, dan tentunya mungkin ini yang perlu dipoles, bagaimana KSK ini mempunyai keahlian memikat berbicara, sehingga respondennya, baik itu ibu-ibu, baik itu gadis-gadis yang cantik, baik itu bapak-bapak yang sudah tua, dengan sukarela memberikan jawaban. Itu kemarin yang sedang saya pikirkan. Namanya teman-teman KSK tidak, kalau kemampuan teknisnya menurut saya sudah cukup lah. Tapi yang non-teknis hal-hal seperti itu, perlu pendekatan-pendekatan khusus, saya pikir itu menjadi penting. Kemarin salah satu KSKP-nya, yang di tingkat nasional kemarin, dia mempunyai cara bagaimana menggandeng mitranya, menggandeng mitranya, memperlakukan mitranya sebagai keluarga, sehingga mitranya betul-betul trust kepada BPS. Ini menjadi kunci penting, teman-teman sekalian. Misalnya saja saya kasih gambaran pada waktu saya ke Papua. Pulau itu sangat terpenjil sekali, dan saya harus menemani seorang KSK untuk ke pulau itu, dan saya harus tinggal dia di sana selama 10 hari. Tetapi yang saya lihat di sana, kepala desanya itu betul-betul mau menolong BPS, orang Papua. Dan saya tanya ke dia, Bapak, kenapa ya kok begitu cintanya sama BPS? Padahal kalau saya lihat honornya, pada waktu itu 500 ribu itu enggak ada apa-apanya di Papua. Tetapi jawaban dia adalah, dia bilang, Pak Kepala, saya senang dan apapun akan saya lakukan untuk BPS. Kenapa? Saya bilang. Karena dengan BPS, saya percaya, saya tanda tangan 500, terimanya adalah 500. Beda dengan instansi lain. Saya tanda tangan 500, harus ngambil sendiri, saya terimanya 250. Artinya apa teman-teman? Trust. Kalau teman-teman sekarang enggak trust sama saya, kalau teman-teman enggak trust, Pak Kecu Cuma ngomong doang, janji kenaikan TK, itu apa jadinya? Jadi trust ini harus kita bangun. Kita bangun dari pimpinan atas sampai ke bawah, dengan teman-teman se-level, dengan siapapun. Jadi saya senang sekali, bahwa Budiah sebagai Kepala BPS yang baru di Jawa Barat, ini membawa angin baru. Memberi kesempatan kepada teman-teman untuk speak out. Kita enggak boleh bilang, oh KSK enggak boleh ngomong gitu, enggak boleh. Ini semua adalah rumah kita bersama. Baik buruknya BPS ke depan adalah tergantung kepada 16.000 pegawai BPS. Tidak hanya tergantung kepada saya, tentunya dengan tuboksi yang berbeda-beda. Saya harus memoles mulai dari Pak Presiden, Menteri, kemudian kantor statistik lain. Teman-teman berupaya menghasilkan data yang berkualitas, yang nanti saya bawa kemana-mana, sesuai dengan tuboksinya. Begitu. Jadi trust ini harus betul-betul dibangun. Dan kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi yang transparan. Kalau komunikasinya enak, kantor itu kita bikin nyaman, kita harus memperlakukan semua teman-teman ini, KSK, KSI, Kepala Kabupaten, semua ini kita butuhkan. Ibaratnya BPS ini adalah sebuah rumah, kalau ada satu bata yang hilang, itu pasti akan boyah. Jadi jangan pernah merasa bahwa, oh saya Kepala BPS, saya bisa bersikap siapapun. Karena itu berkali-kali saya tekankan. Tiga kata saktinya jangan ditinggalkan. Kalau saya minta ke teman-teman, saya selalu bilang, Mas minta tolong dong kerjakan ini. Kalau sudah selesai, saya bilang terima kasih. Kalau ada salah, ya minta maaf. Seperti itu. Jadi kembali ke teman-teman, pengembangan diri, saya minta teman-teman KSK masuk ke Warkop. Masuk ke Warkop. Tadi juga ada yang bilang, Pak Kecu boleh enggak gabung dengan webinar yang dilakukan negara lain. Saat ini banyak sekali webinar dari negara lain, teman-teman sekalian, dan semuanya free. Gabung, silahkan. Kecuali untuk pertemuan-pertemuan yang dalam tanda petik agak tertutup, belum dibuka, itu memang perlu surat dari saya. Tetapi seperti webinar yang sedang berjalan di sini, itu terbuka untuk semuanya. Jadi sekarang ini dengan adanya COVID, banyak sekali webinar yang teman-teman boleh ikuti semuanya, sekaligus untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya. Apalagi yang belum terjawab buat teman-teman sekalian. Jadi pesan saya sekalian teman-teman, manajemen waktunya diperbaiki. Kemudian workup-nya dimanfaatkan. Soal medical checkup, nanti akan saya jajaki kemungkinannya. Search for survey akan lebih terintegrasi. Dan satu lagi, teman-teman sekalian, kalau saya tadi lihat di layar, ada 382 KSK, dan umurnya ada yang dua kali lipatnya. Termudahnya saya lihat tadi ada 29 tahun, yang paling senior ada 58 tahun, tapi yang senior pun juga masih lebih muda dari saya. Yang penting kan jiwanya merasa lebih muda. Apa yang ingin saya garis bawahi di sini? Bahwa sekarang dari sisi umur ini sangat mix up. Semua orang harus bisa menempatkan diri pada levelnya. Yang di atas juga mendengarkan anak-anak muda, karena mereka biasanya behaviornya lebih dinamis, lebih speak out. Tetapi yang muda juga harus menghormati pengalaman dari yang tua. Jadi saling menghargai ini, sinergi ini harus dipentuk. Itu yang saya lakukan di pusat, dengan anak-anak mahasiswa dan sebagainya. Kita perlu menyadari bahwa struktur SDM di BPS mulai bergerak bawah 64 persennya milenial. Intinya adalah masing-masing punya kekuatan, biasanya lebih tua itu lebih wise, yang lebih muda itu pengen cepat, dengan IT-nya yang canggih, tetapi kadang-kadang kurang komprehensif. Jadi ini harus saling mengisi. Dan pesan saya buat Budiah, saya pikir forum untuk KSK ini perlu sering-sering dilakukan. Tidak harus ketemu langsung, tetapi virtual nggak apa-apa. Tadi harapan teman-teman, Pak Kecu, boleh nggak saya naik pesawat dari, saya lupa nama bandaranya, ke Jakarta untuk temui Pak Kecu. Budiah, ini sekedar sharing. Banyak kepala provinsi yang membawa beberapa orang KSK-nya yang mempunyai prestasi yang bagus, dan diajak ke ruangan saya hanya untuk foto bersama. Jadi kalau teman-teman KSK tadi pengen ke BPS, boleh-boleh saja. Tapi yang nggak 382 orang bareng-bareng, bergilir supaya teman-teman menjadi lebih produktif. Bersama Budiah, nanti disediakan SPJ dan datang, silakan datang ke ruangan saya, ketemu teman-teman di Beauty. Itu sudah dilakukan oleh beberapa provinsi. Saya pikir itu gampang sekali untuk dilakukannya. Apa lagi yang belum terjawab, teman-teman sekalian? Mungkin itu yang jawaban saya untuk mimpi-mimpi teman sekalian. Terima kasih atas masukannya. Kita akan segera benahi tata ulang untuk STM, untuk bisnis proses dan IT. Dan bersama-sama saya yakin Budiah, seluruh kabit, kepala BPSK Kepupaten, dan KSK tercinta bisa membuat jabar lebih berkibar. Itu moto yang dipakai. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup. Tentunya kalau nanti perlu penjelasan yang lebih detail, akan saya sampaikan ke Budiah dan akan diinfokan buat teman-teman sekalian. Terima kasih atas kerja keras teman-teman sekalian yang menurut saya luar biasa. Jaga kesehatan, COVID-nya belum tentu sampai kapan. Nampaknya kita harus pakai masker sampai akhir tahun. Dan selalu ingat pesan ibu, pakai masker, cuci tangan, dan pakai jabat. Sehat-sehat semua teman-teman sekalian. Terima kasih. Sampaikan salam saya buat semuanya. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Kecuk yang meriah. Luar biasa ya. Saya bingung menyimpulkannya. Semuanya isinya kesimpulan. Jadi nggak mungkin saya bacakan lagi. Jadi cerah ya. Cerah, cerah banget. Tahu kenapa prosesnya harus seperti apa. Karena tidak bisa semudah membalikan telapak kaki. Saya tahu mendengar Pak Kecuk sejam juga kurang sepertinya. Tapi karena waktu yang terbatas, ini luar biasa Pak. Motivasinya buat kami semua, khususnya buat KSK, dan juga buat kita semua ya dalam bekerja memajukan BPS ini. Mudah-mudahan ini tadi Pak Kecuk ternyata juga punya mimpi. Jadi sama-sama. Karena kita manusia punya mimpi. Mudah-mudahan mimpi kita semua bisa menjadi kenyataan. Amin. Dan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih ya Pak Kecuk. Oke, sebelum masuk ke acara selanjutnya, kami informasikan untuk para peserta yang sudah mengikuti acara ini untuk mengisi link registrasi. Karena baru 108 yang respon. Linknya di https.bps.go.id slash b6 strip ksk. Jadi dimohon untuk mengisi link registrasinya. Masih ada juga feedback ya. Feedback ya masukannya. Iya. Baiklah. Sebelum ditutup, mari ada satu acara selanjutnya. Penyerahan piagam. Penyerahan piagam simbolis untuk koordinator statistik kecamatan berprestasi di Provinsi Jawa Barat. Sekaligus closing statement. Kepada Ibu Dia. Disebutin dulu dong siapa yang memuakilinya. Coba. Oke, baiklah. Yang pertama adalah siapa? Yang pertama adalah Syifa Insani, KSK Banjaran, BPS Kabupaten Bandung. Yang kedua, Bapak Warsa Kartiwa, KSK Padarang, BPS Kabupaten Bandung Barat. Dan yang ketiga, Bapak Ruhyana, KSK Andir, BPS Kota Bandung. Disilakan untuk naik ke panggung. Dan kami mohon kesedihan untuk Ibu Dia untuk memberikan piagam. Inilah perwakilan... Ya, perwakilan dari KSKP, BPS Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Ini mewakili ya, mewakili KSKP yang lain dari Kabupaten Kota yang lain ya. Cuman tiga karena, ya kan sekarang saat pandemi ya, jadi harus dibatasi kerumunan orangnya. Semoga tahun depan mah dikumpulin semua lagi ya, barang-barang bisa outbound. Ya gitu Pak Ruhyana ya. Senyum Pak Ruhyana. Silakan. Yang pertama untuk... Ibu Siva Insani, selamat. Ibu Siva Insani, KSK Banjaran, BPS Kabupaten Bandung. Oke, untuk selanjutnya, Pak Warsa Kartiwa, KSK Padalarang, BPS Kabupaten Bandung Barat. Selamat. Selanjutnya adalah, dari BPS Kota Bandung. Kota Bandung, ya. Tetangga. Bapak Ruhyana. Semoga terus berprestasi, dan mempertahankan prestasinya. Iya. Terima kasih. Untuk foto bersama, dipersilakan untuk Kabit, untuk naik ke panggung, untuk berfoto bersama. Oh, ada goodie bag. Oh, ada goodie bag-nya. Oh, iya. Semoga ada buat MC ya, Bu ya. Mungkin ada sih. MC mah nasi padang, boleh. Tiket umroh. Oh, amin. Sepatut dari Pajai. Iya, tiket. Silahkan pimpinan untuk naik ke panggung, untuk berfoto bersama. Silahkan kameramen diatur posisinya. Seperti apa posisinya, silahkan. Kami mohon Pak Kecuk, kesedihani untuk berdiri sebentar, Pak. Biar bisa difoto bersama, Pak. Ini permintaan dari, floor director dari Andri Saleh, Pak. Oke, begini. Oke, Pak. Siap, betul Pak berdiri. Oke, Pak. Oke, Baba, kameramen. Oke, siap. Sudah? Siap? Pak Dudung sebelah Pajai aja ya. Oke, siap. Sudah? Sudah in frame? Oke, Pak Kecuk juga sudah berdiri? Oke, kamera? Satu, dua, tiga. Operator sudah? Sudah? Oke, sudah. Pak Kecuk silahkan untuk duduk kembali, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Kecuk. Terima kasih, Pak. Sudah berdiri loh. Iya, foto sebelumnya berdiri. Satu lagi, jabar berkibar. Pose jabar berkibar. Mengepalkan kepala. Satu, dua, tiga. Mengepalkan kepala. Angan. Lupa. Ingatnya kepala aja. Bersama kita bisa reform. Jabar berkibar. Seperti bendera merah putih. Ya, disilahkan untuk yang lain, kecuali Ibu Dia. Ibu Dia. Yang lain silahkan turun. Ibu Dia, mah, disini aja, Bu. Nemanin saya. Nemanin saya. Silahkan Ibu untuk menyampaikan closing statement, Bu. Dipersilakan. Baik, ini ya. Ini sudah menjelang akhir ya dari rangkaian acara kita ya, De? Iya, betul, Oke. Oke, silahkan. Baik, Alhamdulillah. Uji Syukur kita hadirkan kehadiran kita pandangkan ke hadirat Allah subhanahu wa'ala. Karena tanpa terasa wakti telah berjalan dan kejahatan kita pada hari ini telah sampai pada saat terakhir dan telah berjalan dengan lancar. Dan semua teman-teman KSK telah mendengar apa anggapan dari Bapak, kita tercinta Pak Ketuk Soehan Yangtau atas mimpi dari teman-teman semua. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketuk walaupun beberapa mungkin masih memerlukan perjuangan ya, Bapak ya. Itu kita doakan bersama agar perjuangan tersebut bisa segera telah tanah seperti penyelan untuk KSK bersama supaya bisa aman sejajar dengan teman-teman staff yang lain. Kemudian juga kesempatan-kesempatan bagi KSK untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Sebetulnya ini sudah Bapak sudah beberapa sudah kami beri kesempatan dan sudah banyak juga yang akhirnya digerak setelah mempunyai pendidikan esduanya menjadi struktural juga. Jadi kesempatan itu sangat terbuka lebar. Makanya teman-teman berprestasilah supaya bisa mencapai kita tutannya. Ini dari Bukan Pak Kecu insya Allah Pak bahwa pendidikan ini akan sering-sering kami lakukan terutama mungkin nanti ke depan yang akan kita agendahkan adalah bertemu Kamu Eli dengan teman-teman KSK untuk membahas bagaimana tadi data-data perusahaan yang kecilannya sangat sulit di POW ini akan kita lakukan bersama untuk berdiskusi bersama bagaimana mencari jalan keluar yang terbaik supaya tadi yang disampaikan oleh salah satu teman ada kebersamaan antara pimpinan dengan teman-teman dalam menghadapi kecerdasan-kecerdasan. Kami hadir bersama teman-teman jangan takut kita tidak terdiri. Jadi tidak hanya memerintah tetapi kita juga harus memberikan polisi pimpinan. Kemudian yang Kak Asami dari sebahai juga Kak Kecu manajemen waktu tadi teman-teman sekalian intinya adalah bagaimana kita mengatur waktu agar tidak terjadi kebosanan. hanya habis waktu di lapangan tapi melupakan yang lain. Mitain itu gampang ya Kak Kecu ya tadi Kak Asuk menyampaikan mitainnya itu basah aja udah jadi mitain ya Nah barangkali bagi teman-teman juga ketika teman-teman di lapangan ada spot-spot yang bagus untuk foto foto-foto itu juga akhirnya akan menjadi hiburan juga dari kita. Jadi nikmati pekerjaan itu dengan semangku kita. Jadi jangan hanya sampai di lapangan tapi juga hati kita menjadi kehidupan ya. Bahagia itu sederhana bahagia itu dari hati kita sendiri. Jadi dengan memanfaatkan foto-foto aja barangkali itu juga bisa menjadi kehidupan bagi kita. Kemudian tadi Bapak yang perlu kami sampaikan juga salah satu contoh dari pelaksanaan bahwa public speaking atau bagaimana mempengaruhi orang itu sangat penting ini telah dilakukan oleh patatan yang tadi patatan yang tadi menyampaikan dari Baris beliau itu membuat terobosan untuk perusahaan yang sulit beliau itu melakukan pendekatan-pendekatan pribadi jadi diajak ngobrol ke wartok tadi ditanya barangkali dengan tingkat kesejahteraan ya Pak karena ini juga perlu modal mengajak ngobrol pengguna pesan itu di tempat ngobrol bareng akhirnya terjalinlah komunikasi secara informal dan ternyata satu hobi jadi akhirnya hubungan ke depannya menjadi lebih bergerak dan mendapatkan informasi atau data itu menjadi berbeda ini sudah dilakukan barangkali patatan juga patatan kesempatan pertemuan berikutnya bisa juga share langkah-langkah tersebut apa yang dilakukan dengan pendekatan-pendekatan pribadi itu dan barangkali bapak selain luar kami juga akan identifikasi kapasitas diri apa yang diperlukan oleh teman-teman PSK di luar materi-materi teknik public speaking tadi menurut saya itu sangat urgent untuk dilaksanakan kemudian yang juga akan menjadi target depan tadi pak insyaallah bagi teman-teman yang telah berprestasi tadi mungkin secara bertahap akan kita ajak dalam jalan dan bertemu bapak di PSK kalau teman-teman kita bisa memfasilitasi teman-teman karena jangankan teman-teman PSK saya kalau teman-teman saya bahagia dari saya jadi ini adalah suatu ide yang sangat bagus tapi tidak harus naik dari kata jati barangkali teman-teman PSK mungkin bisa dilakukan kita rame-rame ponkoy pakai kenderaan binas misalnya kemudian yang juga menjadi katakan kami barangkali ini juga dihadiri oleh kepala-kepala BPF Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat menjadi katakan tadi yang disampaikan Pak Kecu bahwa membuat suasana nyaman di kantor itu menjadi booster yang paling berarti untuk teman-teman di lapangan jadi perhatian kemudian komunikasi kemudian juga menciptakan suasana yang nyaman itu akan meningkatkan berstatus kita insya Allah jadi Bapak Ibu Kepala BPF dan juga bagi saya sendiri dan seluruh teman-teman kata-kata ini menjadi poin yang harus kita perhatikan komunikasi yang baik ciptakan suasana kerja yang nyaman itu menjadi kunci barangkali juga satu lagi sebelum berakhiri workup ya jadi teman-teman KSK tolong semuanya ikut bertelan taktif di dalam ikut menjadi anggota warung tidak hanya teman-teman KSK barangkali juga seluruh pegawai BPKS di Jawa Barat mari kita selalu tingkatkan ilmu kita bisa melalui workup dan juga bisa melalui webinar yang bertebaran saat ini di saat masyarakat ini dan depan Bapak ini juga melakukan kapasiti kapasiti building yang diperlukan oleh tidak hanya teman-teman KSK tapi juga seluruh pegawai di lingkup BPS Provinsi Jawa Barat demikian yang bisa kami sampaikan kali lagi Bapak dari lubung hati yang paling dalam saya pribadi dan seluruh jajaran BPS Provinsi Jawa Barat mengaturkan ribuan terima kasih dan apresiasi atas ketulusan Bapak ketika ingin mendengarkan semua mimpi-mimpi teman-teman KSK Provinsi Jawa Barat terima kasih Bapak semoga Bapak selalu sehat dan kami berharap prestasi-prestasi Bapak semuanya akan inspirasi kita semua wabillahi tatu wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bu di sini aja bu kita tutup iya dengan berakhirnya closing statement dari bu dia maka berakhir pula acara bincang santai mimpi KSK membangun Jawa Barat kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kecuk Syoharanto yang sudah meluangkan waktunya juga seluruh jajaran pimpinan BPS Provinsi Jawa Barat seluruh kepala BPS Kabupaten Kota BPS seluruh Jawa Barat teman-teman KSK baik itu organik ataupun mitra panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan acara ini mohon maaf jika ada salah kata bila itaui wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam KSK assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman iya Pak terima kasih Pak salam buat keluarga ya iya Pak terima kasih Pak saya minta pahamin terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Terima kasih.